Sebenernya apa sih yang bikin harga jam tangan Daniel Wellington itu mahal? Dan brand ini masuk kategori jam tangan apa? Entry, Middle, atau High? Worth it nggak sih untuk dibeli? Masih sama gue Kevin, kita akan membahas topik tentang Daniel Wellington dan beberapa rekomendasi jam tangan alternatif yang model yang minimalis seperti Daniel Wellington. Daniel Wellington, sebuah brand yang ditujukan untuk anak muda masa kini yang sangat memperhatikan fashion dan tentunya mempunyai budget lebih. Singkat tentang brand ini, brand ini didirikan oleh seorang bisnismen dan entrepreneur dari Sweden bernama Philip Tisander. Tidak ada sejarah benar-benar brand ini. Pada websitenya hanya dijelaskan bahwa Philip bertemu dengan seorang pria Inggris yang gemar memakai jam tua dengan nato strap dan terinspirasi dengan stylenya. Pria Inggris itu bernama Daniel Wellington. Desainnya sangat minimalis, sangat cocok untuk anak muda dan style jaman sekarang. Namun ya kelebihannya berhenti sampai di situ saja. Tidak ada yang spesial lagi. Kacanya memakai mineral glass, tidak ada luminous, strap genuine letter yang standar, dan movementnya memakai quartz Miota 1L22 yang kalau kalian cari di Tokopedia, harganya di bawah Rp100.000. Bahkan ada yang di bawah Rp50.000. Harga dari jam tangan DW ini berkisar di Rp2,5-4 jutaan. Cukup price sih kan? Jadi sebenarnya apa sih yang bikin jam ini mahal? Kalau kalian lihat Instagram mereka dan siapa-siapa saja artis yang menjadi model jam ini, kalian nggak akan heran kenapa jam ini mahal. Karena sepertinya sebagian besar biaya produksi mereka dipakai untuk marketing yang besar-besaran. Tapi itulah yang menjadikan brand ini sukses. Karena brand ini berhasil merebut pasar anak-anak muda yang kurang begitu paham tentang jam tangan dan memang tidak tertarik mencari tahu tentang jam tangan. Jadi sebenarnya brand ini ditujukan untuk siapa sih? Tentunya bukan untuk kalian, yang pastinya ingin tahu lebih banyak tentang nilai sebuah jam tangan. Jam ini ditujukan untuk orang-orang yang melihat jam tangan hanya sebagai aksesoris fashion, dan bukan sebagai benda koleksi yang mempunyai ikatan emosional khusus kepada pemiliknya. Jadi bisa dikatakan Daniel Wellington merupakan fashion watch yang lebih mementingkan desain daripada kualitinya. Tidak ada yang salah kalau ingin membeli dewe. Kalau memang suka dengan modelnya, dan jika dirasa bisa mendukung penampilan fashion kalian, silakan saja. Apakah worth it? Secara pribadi, menurut gue tidak sama sekali. Nah, gue bakal kasih tiga alternatif yang lebih worth it untuk kalian beli dengan style minimalis yang sama. Yang pertama, ada tisoe every time. Ada tiga model ukuran dari seri ini. Ada small, medium, dan large. Bedanya ada pada ukuran case jam tangannya. Yang small ada di 30mm, medium 38mm, dan large 42mm. Tapi gue akan lebih fokus ke yang medium dan large. Bisa kita lihat sendiri, desain dari tisoe every time ini juga sangat minimalis. Tidak kalah dengan dewe. Namun pastinya dengan keunggulan yang sangat jauh. Dari segi material, build quality, jam tangan tisoe sudah pasti Swiss made. Dengan movement Swiss quartz, yang sudah tidak perlu dilakukan lagi kualitasnya. Material kacanya menggunakan save file crystal, dan ada juga pilihan untuk versi natto strapnya. Harga dari tisoe every time ini berkisar di 3,4 sampai 3,6 juta untuk yang large, dan yang medium ada di 3,1 sampai 3,4 jutaan. Hanya tambah sedikit lagi, kalian sudah bisa mendapatkan jam tangan Swiss made dengan kualitas yang pastinya jauh lebih baik. Kedua, ada Orion FGW-01-00FW. Dengan case yang tipis, dialnya yang minimalis, dan desain romawi pada angkanya, ada kesan klasik, namun terlihat sangat mewah. Sama seperti dewe, jam ini tidak memakai jarum detik, hanya ada jarum jam dan menit yang semakin menonjolkan kesan minimalisnya. Jadi apa keunggulannya? Pertama, dari brandnya sendiri. Orion merupakan brand dari Jepang, salah satu brand yang juga sudah sangat panjang sejarahnya, sama seperti Seiko dan Casio. Movement dari jam tangan Orion pun dibuat secara in-house, alias diproduksi oleh mereka sendiri. Hanya ada tiga brand Jepang yang memproduksi mesin mereka sendiri, yaitu Seiko, Citizen, dan Orion. Kemudian jam ini pun terdapat tanggalan pada dialnya. Yang lebih keren lagi, jam ini sudah menggunakan Sefa Air Crystal sebagai kacanya. Kalau dewe saja harganya 3 juta, berapa coba harga jam ini? Jangan kaget, jam ini hanya setengah dari harga dewe. Berkisah di 1,5 sampai 1,8 jutaan saja. Kalau dibandingkan, lebih worth it mana untuk dibeli? Yang ketiga, mungkin ini adalah saingan yang sepadan. Dari brand yang sudah sangat terkenal dengan value for money-nya, yaitu Casio General MTP VT01L. Brand Casio bisa dibilang brand yang jarang bohong soal harga. Kalau jamnya memang memakai material yang standar, harganya akan sangat murah. Kalau memakai material yang bagus pun, harganya akan mahal. Untuk seri MTP VT01L ini, material yang dipakai tidak jauh beda. Dial yang minimalis, tidak ada tanggalan, kacanya mineral glass, motor resistance 30 meter, dan tidak ada fitur tambahan lainnya. Sama seperti jam dewe. Walaupun Casio sudah pasti lebih unggul dari sisi sejarahnya. Ada beberapa model juga yang bisa kalian pilih untuk seri ini. Nah, bagaimana kalau jam ini gue jual dengan harga 3 juta? Apa kalian mau beli? Tenang, harganya nggak semal itu. Hanya 300 ribuan aja, kalian udah bisa dapat jam dengan fitur dan desain minimalis yang sama. Sekarang kalian tahu kekuatan sebuah branding dan marketing. Bagaimana menurut kalian? Layak atau tidak, kalian mengeluarkan uang segitu untuk membeli jam tangan dengan material yang standar? Kalau kalian sudah pernah membeli dan ingin berbagi pengalaman setelah memakainya? Atau mungkin ada kelebihan dewe yang gue tidak tahu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Berikan dukungan kalian untuk channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax